Pemerintah Desa Tanjung Pucuk Jambi, Kecamatan 7 Koto, Kabupaten Tebo menggelar tablir akbar pada minggu sore 18 Juni 2023 di Masjid Al-Muklisin dengan menghadirkan Ustadz Fikri Haikal MZ, anak dari almarhum Ustadz Zainuddin MZ. Kades Tanjung Pucuk Jambi Alwi mengaku dirinya sering didatangi masyarakat dan meminta desa menggelar tablir akbar dengan menghadirkan Ustadz Konda. Itu tablir akbar kan dulu, itu bercerama dari Ustadz Fikri Haikal MZ kan dulu dari Jakarta. Tujuan kita mendatangkan Ustadz Fikri Haikal MZ ini itu banyak permintaan dari masyarakat gitu, yang utama yang tua-tua kan inginkan. Dikatakan Alwi ini per kali pertama pemerintah desa menggelar tablir akbar dengan menghadirkan Ustadz Konda. Kedepan diharapkan agenda ini menjadi agenda rutin Pemdes Tanjung Pucuk Jambi di bidang keagamaan dengan menghadirkan Ustadz Kondang lainnya seperti Uwas ataupun yang lainnya. Sementara itu tokoh masyarakat Aidi Safaii mengucapkan terima kasih kepada Kades Alwi karena menghadirkan Ustadz Fikri Haikal MZ. Kan hadirnya Ustadz ini tentu mengobati kerinduan masyarakat dengan bapaknya, Dai Seribu Umat. Selain dihadiri ratusan masyarakat Tanjung Pucuk Jambi, tablir akbar ini juga dihadiri PJ Bupati Tebo Aspan. Wakil Ketua 2 DPRD Tebo Syamsu Rizal serta anggota DPRD Tebo Asal Dapil 4 Andri.